Masih kita pada malam hari ini, puji Tuhan, kita semua yang masih diberikan Tuhan untuk dapat berkumpul bersama di malam hari ini, yang pasti kita tidak mampu untuk mengatur waktu kita, namun Tuhan sendiri yang memberikan waktu itu untuk kita. Dan biarlah kiranya sebelum kita memulai pembelajaran kita di malam hari ini, kita minta dengan sungguh-sungguh hati yang tulus, agar supaya telinga kita Tuhan berikan untuk dapat mendengar dan hati kita juga dibuat mengerti karena kita mengundang roh kudus untuk berada di tengah-tengah kita. Dan pada malam hari ini, setelah kita menyelesaikan tiga topik, tiga part dari topik Who is Jesus to Me, kita akan masuk di topik yang baru, yaitu Sex by God's Design. Untuk itu, kami akan undang Sister Tassil untuk doa buka di malam hari ini. Silahkan. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapak kami yang bertata dalam kelin surga, kami panjarkan puji syukur, terima kasih ya Bapak, atas segala berkatmu yang begitu berlimpah untuk masing-masing kami di sini. Terima kasih atas penyertaanmu untuk masing-masing kami ya Bapak, sehingga kami bisa berkumpul kembali di malam hari ini, di Zoom meeting malam hari ini ya Bapak, untuk bertemu kembali denganmu ya Bapak. Terima kasih karena engkau tidak pernah berserah ya Bapak, dan engkau terus mencari kami. Tolong kami supaya kami juga bisa mendapatkan engkau ya Bapak di dalam kehidupan kami, dan kiranya malam hari ini kami juga bisa dikuatkan ya Bapak oleh firmanmu, dan kiranya apapun itu yang akan kami dengar dan yang akan kami pelajari, bisa membantu kami untuk menjalankan kehidupan kami hari demi hari lebih baik lagi sama seperti mu ya Bapak. Dan bantu kami juga supaya kami bisa mencintaimu ya Bapak, sama seperti engkau juga telah mencintai masing-masing kami di sini. Bapak, kiranya engkau mengampuni juga setelah dosa-dosa kami, seperti yang engkau ketahui, kami juga hanya manusia biasa, dan masih begitu banyak yang harus kami ubah dalam kehidupan kami ya Bapak. Tolong lembutkan masing-masing hati kami di sini, dan kiranya engkau bantu kami ya Bapak, untuk menerima pekerjaan roh kudusmu di dalam hati dan pikiran kami, dalam tabiat kami ya Bapak, supaya kiranya hari demi hari kami bisa menjadi sepertimu, dan kami bisa mencintaimu lebih dalam lagi ya Bapak, sama seperti engkau telah mencintai kami walaupun kami masih berdosa. Terpujilah namamu ya Bapak, sempurnakan doa kami yang jauh dari sempurna ini, karena hanya dalam nama Yesus juru selamat dan penuh sosok kami, saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mungkin kita boleh, sudah beberapa kali pertemuan, kita belum mendengarkan kesaksian. Mungkin ada yang mau bersaksi, boleh dari pembelajaran-pembelajaran kita, Who is Jesus to me, dan mungkin dengan pembahasan yang lalu mengenai Martha dan Maria ya, seringkali kita disibukkan dengan pelayanan mungkin, sehingga kita ada, nanti akan direcap secara singkat juga oleh Ayrin. Mungkin ada yang mau bersaksi di malam hari ini, kami persilahkan. Kesaksian kita bahwa sebenarnya Tuhan masih memberikan kita nafas, bahkan kadang-kadang something yang very small ya. Saya pernah ada yang, kakak ipar saya sih dia cerita bahwa anaknya itu kalau mau mandi aja berdoa. Terus waktu saya dengar, ada sermon juga memberitahukan bahwa, iya memang pada saat mandi pun kita harus berdoa, karena airnya itu kan langsung dengan tubuh kita ya. Mungkin saja air itu juga bukan air yang bersih, ataupun juga bisa saja kita alergic, atau dan lain-lain. Bisa saja kita jatuh di dalam kamar mandi. Itu juga sesuatu yang buat saya, kesaksian yang dia tidak sadar itu dia menyaksikan sebenarnya. Anaknya dari kecil masuk kamar mandi aja, dia berdoa katanya. Walaupun simple prayer, Jesus save me, Jesus help me. Mungkin ada dari kita yang mengingat, mungkin yang ada punya cucu bahkan ya, yang bisa sharing di malam hari ini, sebelum kita mulai. Kalau belum ada, saya belum lihat ada yang unmute. Oke, pembahasan kita di malam hari ini, kalau dari kata depannya saja, itu mungkin untuk orang Indonesia, Asia mungkin ya, dan karena kita di Indonesia, itu sesuatu hal yang tabu ya, untuk dibicarakan. Namun, sebenarnya seks itu ada di dalam Alkitab. Jadi, ada juga pertanyaan bahwa, aduh, bagaimana ini pembahasan malam ini, untuk yang belum menikah, atau yang sudah menjanda, menduda, atau untuk single parents, itu banyak menjadi pertanyaan. Untuk itu, kita akan segera memberikan waktu kita, untuk Ayrin bisa memberikan recap sedikit, dari yang tiga part kemarin, dari Who is Jesus to me, dan kita akan segera mulai dengan Sex by God's Design. Silahkan Ayrin. Selamat malam semuanya, saya sangat senang sekali bersama dengan Anda, semua pada malam hari ini. Walaupun kita memiliki minggu yang sibuk, dari sejak selasa lalu, but it's always good to come together in this community, especially when I see names that are faithful every week, to join our Bible study group. Walaupun sibuk, tetap rasanya senang sekali bisa berkumpul dengan Anda semua di dalam komunitas ini, dengan melihat nama-nama yang selalu setia mengikuti acara ini. So I just want to let you know that I personally feel privileged that I can be a part of your life dan saya merasa sangat bersyukur bisa hadir dalam kehidupan Anda setiap minggunya. Dan saya merasa sangat bersyukur bisa hadir dalam kehidupan Anda setiap minggunya. Dan saya sangat berterima kasih dari hati saya yang paling dalam bahwa saya boleh membagikan firman Tuhan setiap minggunya kepada Anda. And just like what Miranda was saying, last week we finished the third session of Who is Jesus to me? Seperti yang dikatakan Miranda bahwa minggu lalu kita menyelesaikan sesi ketiga dengan judul Siapakah Yesus bagi saya. And we talked about the difference between the mindset of Martha and Mary. Kita belajar tentang cara berpikir Martha dan Maria. Martha wanted to serve Jesus. Martha ingin melayani Yesus. But she forgot to be connected to Jesus. Mary was so captivated by Jesus' words. Sedangkan Maria begitu terpukau dengan perkataan Yesus. But yet she forgot to help her sister. Sampai dia lupa untuk membantu kakaknya. We need to be a combination of both Martha and Mary. Kita memerlukan kombinasi dari Martha dan Maria. First we need to be connected with Jesus. Pertama kita harus selalu terhubung dengan Yesus. So that we can be used by Jesus to do His will. Supaya kita bisa digunakan oleh Yesus untuk melakukan kehendaknya. So in all of our Bible study together, I'm always trying to emphasize it is relationship that is the foundation of us and Jesus. Jadi kesimpulannya yang paling penting adalah fondasi hubungan kita dengan Yesus. And so therefore we're going to continue with a new session of what a relationship God intended to be. Dan kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya mengenai hubungan di mana Yesus inginkan kita. So before we start, I'm going to ask for us to pray one more time. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama sekali lagi. Dear Heavenly Father, we need the presence of the Holy Spirit in each of our hearts. Ya Tuhan, Bapak yang di surga, kami memerlukan curahan roh kudus di dalam setiap hati kami. Because without the Holy Spirit, the words that we are going to say will just be empty words. Karena setiap perkataan yang akan kami ucapkan tanpa roh kudusmu hanya akan menjadi perkataan yang kosong. So Father, I ask for you to please take over my mind and Natalia's mind so that not one word that are spoken from us is only by us. Ya Tuhan, kuasailah pikiran airin dan hambamu supaya setiap perkataan yang keluar berasal daripadamu saja. And we ask for you to please touch every ear that is listening to this program so that it will change them from the inside out. Tolong sentuhlah semua telinga yang mendengar program ini ya Tuhan supaya kami boleh diubahkan oleh kuasamu. We ask this all in the precious name of Jesus. Kami meminta semua ini dalam nama yang sangat indah. Amen. Yes, just like what Miranda was saying Seperti yang Miranda katakan From the title of our series, it seems to be so provocative Dari judul pekabaran kita malam hari ini sudah sangat provokatif Yes, I grew up in the United States Yes, saya bertumbuh besar di Amerika But I'm still an Indonesian at heart Tetapi hati saya adalah hati orang Indonesia Even though my Indonesian are broken Indonesian Walaupun bahasa saya tidak begitu baik So that's why I am so grateful for Natalia Who's always so faithful to help me every week Dan saya bersyukur dengan Natalia yang selalu membantu saya setiap minggunya And I am still praying for the Lord to bless me for the gift of tongue That I am able to speak in Bahasa Indonesia fluently one day Dan saya selalu berdoa supaya Tuhan memperlancar Bahasa Indonesia saya But for now I am grateful for the help of Natalia Dan saat ini saya bersyukur dengan adanya bantuan translator So when we hear the word sex Jadi ketika kita mendengar perkataan sex Even when we see the actual word Bahkan ketika kita melihat kata-kata aslinya How many of us already have a negative connotation to that word Seberapa banyak diantara kita yang memiliki konotasi negatif terhadap perkataan ini Immediately we think this is tabu Langsung kita berpikir bahwa ini sesuatu yang tabu It's not something that needs to be spoken especially in a church setting Dan ini sebaiknya tidak dibicarakan apalagi dalam suatu gereja If we are church members together We should not be talking about sex Apalagi jika sesama anggota jemaat Tidak sebaiknya kita membicarakan hal ini But this is such a wrong way of thinking Tetapi ini semua merupakan cara pemikiran yang salah Because sex was created by God Karena sex itu diciptakan oleh Tuhan Even though it is the devil who took it And he made it into something that now we think is tabu Ternyata iblislah yang mengambil dan membuat ini seakan-akan tabu He exploited it to the world to make it seem that Sex is the only thing that man thinks about Bahkan iblis exploitasi seks ini seakan-akan hanya dipikirkan oleh kaum lelaki Karena seks itu menjual seperti promosi atau iklan Seperti if you see any kind of advertisement that is specifically for the male Seperti iklan-iklan yang dikhususkan untuk kaum lelaki Whether it's a car advertisement or a drink advertisement Anything that is specific for the male They always want to have a sexy woman there Misalnya untuk iklan mobil atau minuman Yang di target marketnya untuk lelaki Pasti akan menggunakan wanita yang seksi So we from Because we're exposed to this constantly by the media And by the television and by advertising Karena ini di expose terus menerus oleh media maupun bagian promosi So we as women in the church Dan kita sebagai seorang wanita di dalam gereja Especially the older women Terutama untuk wanita yang lebih senior Who are 50 and above Yang berumur 50 tahun ke atas We think that sex is not even something we should even talk about Seks merupakan suatu hal yang sebaiknya bahkan tidak untuk dibicarakan But I just want to let you know That this is not how it's supposed to be Tetapi ini tidak seharusnya seperti itu Just because the devil represented it in the wrong way It does not mean that it was created by God in the wrong way Tetapi karena iblis yang menunjukkan dengan cara yang salah Bukan berarti Tuhan menunjukkan dengan cara yang sama seperti iblis We know this principle very well Kita mengenal prinsip ini sangat baik That God is love Allah adalah kasih And you know We are the only religion That truly understands That the essence of God Of who it is Is based on love Taukah kita bahwa agama yang kita anut adalah yang mendasarkan bahwa Prinsip bahwa Allah adalah kasih Therefore because God is love He wants us to understand what love truly is Karena Allah adalah kasih Dia ingin menunjukkan arti dari kasih itu sendiri And therefore let us read 1 John 4 verse 19 Mari kita baca di 1 Yohannes 4 ayat 19 Silahkan Su Flori 1 Yohannes 4 ayat 19 Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita We love because it was God first who loved us Jadi kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita Because of this love that God has for us Karena kasih yang dimiliki Allah untuk kita We need to understand that love is not only a principle that we need to live by Kita harus memahami bahwa kasih itu bukan suatu prinsip yang harus kita jalankan But love needs to be our lifestyle Tetapi kasih itu harus menjadi gaya hidup kita Because love is God's lifestyle Karena kasih merupakan gaya hidup Allah It is who he is as a being or as a person Karena kasih itu menunjukkan siapa Allah kita Because see lifestyle is what we do on a daily basis Karena gaya hidup itu adalah hal-hal yang kita lakukan sehari-hari Sometimes lifestyle has become our habit That we don't even think anymore what we need to do Because it's already been a part of us Gaya hidup itu bisa menjadi kebiasaan kita Bahkan tanpa kita harus pikirkan Karena sudah menjadi bagian dari kita The hard thing is when we are adjusting to a new lifestyle Yang sulit adalah ketika kita harus menyesuaikan gaya hidup kita Because we have to change our way of thinking Our perception in order for us to have this new lifestyle Kita harus mengubah pola pikir dan juga cara kita Sesuai dengan gaya hidup yang baru ini Therefore, if we look at this text We see that the only way we can love another person Dari ayat ini kita belajar untuk bisa mengasihi orang lain Is if we allow God To fill us first with his love Adalah kalau kita mengizinkan Allah Selebih dahulu mengasihi kita dengan kasihnya Therefore, as a human being We crave that closeness Or that intimacy with another person Oleh karena itu sebagai manusia itu Kita memiliki kerinduan untuk keintiman dengan orang lain And this intimacy It was put there by God himself Dan keintiman ini diberikan oleh Tuhan sendiri kepada kita Because God is a God of relationships Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mengenal hubungan Who creates and who create us Because he wants to have a relationship with us Tuhan menciptakan kita karena Tuhan rindu memiliki hubungan dengan kita Therefore, there is not one single person in this world Who can live by himself Oleh karena itu tidak ada seorang pun yang ada di dunia ini Yang bisa hidup sendiri saja The problem is Masalahnya adalah When that intimacy is put in the wrong way Masalahnya adalah ketika keintiman itu dilakukan di dalam cara yang salah When God created the world, the earth Ketika Tuhan menciptakan bumi In Genesis chapter 1 Di dalam kejadian 2 ayat 18 No, in Genesis chapter 1 Dalam kejadian 1 For every day that God created Dalam setiap hari ketika Tuhan menciptakan bumi ini He always ended saying It was good Tuhan mengakhirinya dengan berkata bahwa semuanya itu baik Day 1, day 2, day 3, day 4, and day 5 All ended with It was good Hari pertama, hari kedua, hari kelima Semua diakhiri dengan bahwa semuanya itu baik And then When God created day number 6 At the end of that day Dan pada akhir hari ke-enam When God ended that day Ketika Tuhan mengakhiri hari ke-enam itu He said it was very good Tuhan berkata Itu sangatlah baik That means it was better than any other day Previous to that day Dan itu menunjukkan bahwa Penciptaan hari ke-enam itu jauh lebih baik Daripada hari-hari sebelumnya But before that day ended Tetapi sebelum hari ke-enam itu berakhir In the middle, I don't know exactly What part of the day it happened But somewhere in that day God said that it was not good Tetapi mungkin pada pertengahannya atau kapan Tuhan berkata Itu tidak baik And that's why we're going to read Genesis 2 verse 18 Because this is the first time That God indicated something was not good Dan kita akan coba lihat Dalam kejadian 2 ayat 18 Tuhan Allah berfirman Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja Aku akan menjadikan penolong baginya Yang sepadan dengan dia Oh thank you sister Laurie I'm glad you were able to join us again We couldn't hear you earlier Can you Can you do the reading afterwards Sure Okay great Tuhan Allah berfirman Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja Aku akan menjadikan penolong baginya Yang sepadan dengan dia So God is a God Who wants To do things In a good way Tuhan adalah Tuhan yang ingin melakukan Hal-hal yang baik And therefore When he created Adam Dan ketika Tuhan menciptakan Adam It was he himself that said It's not good for man to be alone Dan Tuhan Allah lah yang berfirman Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja We look at this as just an indication That every person needs to be married Ini merupakan suatu indikasi Bahwa semua orang itu disarankan untuk menikah But it's not true Tetapi itu tidak benar Yes God intend for us to have a marriage relationship Ya benar Tuhan menginginkan agar kita memiliki hubungan pernikahan But this statement It is not good for man to be alone It's more than just a marriage goal Tetapi perkataan Tuhan bahwa manusia tidak baik seorang diri saja itu Bukan hanya tentang tujuan pernikahan saja It's much bigger than that Because it's trying to give us an indication That he has put a seed in our heart To have relationships to others Kita harus melihat dari perspektif yang jauh lebih luas Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak ingin agar kita ini sendirian saja Therefore We have different circles of relationship that we create Oleh karena itu kita memiliki lingkaran-lingkaran yang kita ciptakan For example If you have Facebook Sebagai contoh Kalau anda memiliki Facebook It seems like the more friends that you have In your Facebook The more popular you are Seakan-akan semakin banyak Anda memiliki teman-teman di Facebook Anda menjadi lebih popular And it gives some kind of a boost of feeling I am liked by many people Dan itu meningkatkan keperjayaan diri bahwa saya disukai banyak orang Or if we have many followers on Instagram It makes us feel that we are valuable Atau kalau kita memiliki banyak followers di Instagram Membuat kita begitu sangat berharga But yet If we have thousands of followers in Instagram Or thousands of friends in Facebook Atau kalau kita memiliki ribuan followers Atau ribuan teman di Facebook But yet we don't even have Two close friends that we can open up to Tetapi kalau kita tidak memiliki dua teman dekat Dimana kita bisa mencurahkan semua isi hati kita We will feel lonely Kita akan merasa kesepian Because we need that intimate relationship Where we can just talk about what's deep inside our hearts Without being judged Karena kita memerlukan hubungan intim Dengan sahabat kita Dimana kita menceritakan semuanya Tanpa merasa dihakimi Not all But most of us We only post things in Instagram or Facebook That shows that we are okay Tidak semua Tetapi seringkali kita memposting di Instagram atau Facebook Yang menunjukkan bahwa kita baik-baik saja Because we want to create an image An image for other people to see Karena kita mau menciptakan image kita Supaya bisa dilihat oleh orang lain However God wants us to understand We need a lot more Than just a follower or friends on Facebook That is just so shallow Tetapi Tuhan ingin supaya kita memahami Bahwa ada sesuatu yang lebih penting Bukan hanya sebatas followers atau teman Yang ada di Facebook atau Instagram Therefore we all have a craving of intimacy Where there are a few people who knows us for who we are Oleh karena itu kita merasa memiliki kerinduan Untuk memiliki hubungan inting Supaya orang lain benar mengenal siapa kita But first Let's take a look Regarding relationship Tetapi sebelumnya coba kita lihat tentang hubungan When God created Adam Ketika Tuhan menciptakan Adam Who was the first person that Adam saw? Siapakah orang pertama yang dilihat oleh Adam? It was God Ialah Tuhan Adam and God had a relationship That was established first Before Adam had a relationship with anyone else Adam memiliki hubungan dengan Tuhan Sebelum Adam terlibat hubungan dengan yang lainnya Who did Eve saw first when she was created? Siapakah yang dilihat oleh Hawa pertama kali ketika dia diciptakan? Yes, Eve was created from Adam Ya benar, Hawa diciptakan setelah Adam And let's go ahead and read Genesis chapter 2 verse 21 and 22 Kejadian 2 ayat 21 dan 22 Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidurnya Ketika ia tidur Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya Lalu menutup tempat itu dengan daging Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu Dibangunyalah seorang perempuan Lalu dibawanya kepada manusia itu And so the Bible says And he, which is God Brought her to the man Jadi Tuhan membawa Hawa kepada Adam So that means it was God whom Eve saw first Jadi yang dilihat Hawa pertama kali adalah Tuhan Allah Therefore, Eve understood that her value of who she is Is based on her relationship with God first Oleh karena itu Hawa memahami bahwa Hufungan yang harus dia bangun terlebih dahulu adalah dengan Allah yang menciptakan dia There is a connection first that was established between God and Adam And God and Eve Ada hubungan pertama kali yang diciptakan antara Allah dan Hawa Dan Allah dengan Adam Therefore, our relationship Right now at this moment Oleh karena itu hubungan kita pada saat ini It needs to have God as the foundation of it first Kita harus memiliki fondasi hubungan kita dengan Allah terlebih dahulu And from this foundation then we build other relationships on top of it Dan setelah itu baru kita membangun hubungan-hubungan dengan yang lain di atas hubungan kita dengan Allah So the question is Who or what is the foundation of your relationships? Jadi pertanyaannya adalah Apakah dasar hubungan Anda? We have to first be filled by Jesus Pertama kita harus dipenuhi oleh Yesus Colossians 2 verse 10 Sister Lowry, can you please go ahead and read that for us? Colossians 2 ayat 10 Dan kamu telah dipenuhi di dalam dia Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa We can only be filled through the void that we have in our heart by Jesus first Kita bisa dipenuhi di dalam hati kita oleh Yesus All of us has a void of wanting to be intimate with someone Kita selalu memiliki kekosongan untuk selalu memiliki hubungan dengan orang lain Therefore, this void can only be filled with God first Before we can build that relationship with anybody else Oleh karena itu, kekosongan ini harus diisi oleh Yesus dulu sebelum diisi dengan orang lain Especially in a marriage relationship Terutama dalam hubungan pernikahan Because as we read Genesis chapter 1 verse 28 The English word There's the one English word that I want to emphasize Di dalam kejadian 1 ayat 28 Ada dalam bahasa Inggris yang akan ditekankan Then God blessed them Meaning God blessed the marriage of Adam and Eve Allah memberkati mereka yaitu pernikahan Adam dan Hawa And God said to them Dan Allah berfirman kepada mereka Be fruitful and multiply Beranak cuculah dan bertambah banyak Multiplication is the principle of relationship that God based Bertambah banyak Bertambah banyak merupakan dasar hubungan yang ditekankan oleh Allah It is not addition but it is the concept of multiplication Ini bukan suatu Ini merupakan suatu konsep dari pertambah banyak Because see, in addition It is when something is not full It needs another thing to add it to become full Kalau tambahan itu merupakan Kalau sesuatu ada yang kurang Dia harus ditambahkan But not with multiplication Tetapi bukan perkalian For example In the multiplication or the What's the word? You know A point five or a half Times a point five equals point twenty five Dalam perkalian misalnya 0,5 dikali 0,5 Sama dengan 0,25 So the sum doesn't increase But the sum actually decrease When it is before one Jadi kalau sebelum menyentuh angka satu Karena setengah Nilainya tidak bertambah Tetapi nilainya itu berkurang So what I'm trying to say is If I have a brokenness within me Yang maksud airin disini adalah Kalau kita memiliki kepahitan di dalam hidup kita For example I feel so unloved Misalnya saya tidak merasa dicintai I feel so lonely Saya merasa kesepian And I am craving for another person To fill that gap of void Dan saya mengidamkan seseorang Untuk mengisi kekosongan hidup saya And I found someone who is also lonely Dan saya menemukan seseorang yang juga kesepian Who is also craving for intimacy Dan juga mengidamkan untuk hubungan intim But looking for it by from another person Dan mencari itu dari yang lainnya We are these two broken people Who are trying to fill each other up Kita adalah dua orang yang sedang kekurangan Mencoba saling mengisi satu dengan yang lain But with God's method of relationship And concept principle of relationship It doesn't work Tetapi dalam metode hubungan dari Tuhan Itu tidak bisa bekerja seperti itu Because a broken person Getting together with another broken person Makes their relationship even more broken Karena kalau orang yang sedang kekurangan Bertemu dengan orang yang kekurangan Memimbulkan hubungan yang kekurangan juga Or let's say I am complete in Christ Atau misalkan saya orang yang dipenuhi oleh Tuhan And then I am in relationship with someone And I'm referring to an intimate relationship Like a marriage Dan saya misalnya Berhubungan dengan orang yang Mau menikah And that person Is not complete in Jesus Christ Dan orang tersebut Belum sepenuhnya berada di dalam Yesus And I'm thinking that I will lift that person up Dan saya berpikir Dengan saya yang menikah dengan dia Saya bisa membantu kehidupan rohaninya Saya bisa mengubah kehidupan rohani dia menjadi lebih baik But in the concept of multiplication That we've just read in Genesis chapter 1 Di dalam konsep Pertambah banyak sesuai Dalam kejadian satu tadi 1 times 0.5 Still equals 0.5 Satu dikalikan dengan 0.5 Masih 0.5 That means From that person Who thinks that they are complete in Christ But gets together with someone who is broken Does not make the relationship stronger But it actually reduces and pulls down the relationship Artinya jika seseorang yang kerohaniannya kuat Menikah dengan orang yang lemah kerohaniannya Bukan berarti bisa mengangkat kerohanian lebih tinggi Tetapi justru kerohaniannya menjadi melemah Therefore God is trying to tell us Oleh karena itu Tuhan ingin menunjukkan kepada kita Be complete in me first Kita harus utuh di dalam Yesus terlebih dahulu And I will show you someone who is complete in himself In God first too Dan Tuhan akan menunjukkan ketika kita sudah lengkap di dalam dia No he will show another person who is already complete in Jesus also Dan Tuhan akan menunjukkan orang lain yang juga sudah utuh di dalam Yesus That's why one times one equals one Oleh karena itu satu dikali satu sama dengan satu Therefore in Mark chapter 10 verse 8 Jesus says Oleh karena itu di dalam Mark 11 ayat 8 No Mark chapter 10 In dalam 8 Can somebody help me read that please Sister Laurie are you available to read that Markus 10 ayat 8 Markus 10 ayat 8 Sorry agak lambat Markus 10 ayat 8 Sehingga keduanya itu menjadi satu daging Demikianlah mereka bukan lagi dua Melainkan satu See this concept can only work in the multiplication principle Jadi konsep ini hanya bisa bekerja di dalam konsep bertambah banyak atau pertalian Because one plus one equals two Karena satu tambah satu sama dengan dua But one times one equals one Tetapi satu dikali satu sama dengan satu That's what Jesus mean when the two shall become one Oleh karena itu Yesus mengatakan mereka bukan lagi dua Melainkan satu Where that person who is complete in Jesus first Get together with another person who is completed with Jesus also They become one Oleh karena itu satu orang yang sudah dipenuhi dalam Yesus Bertemu dengan satu orang yang sudah penuh dalam Yesus Terus mereka menjadi satu For those who have children Bagi Anda yang memiliki anak-anak I want to share something with you that's important for us to know as parents Saya akan membagikan kepada Anda Hal yang penting sebagai orang tua Especially those who have teenagers right now Terutama bagi Anda yang memiliki anak remaja saat ini Like we indicated before Each one of us crave intimacy Seperti yang saya sebutkan sebelumnya Setiap kita itu mendambakan keintiman When a child doesn't receive love that is felt and experienced in the home Ketika anak itu tidak merasakan kasih yang ada dari rumah That child will look for another person to feel To fill up that craving of intimacy Maka anak itu akan mencari keintiman dari orang lain And when they receive that intimacy Dan ketika mereka menerima keintiman tersebut Which they think it has fulfilled them Dimana mereka berpikir itu sudah mengisi hidup mereka It make them feel more valuable as a person Itu membuat mereka merasa lebih dihargai sebagai seseorang Now they feel loved, wanted, seen Dan ketika mereka merasakan dicintai, disayangi, dan dilihat And then that person break up with your child Dan kemudian orang itu putus dari anak Anda And there is no longer that feeling of they are wanted or loved by that person Dan dia tidak lagi merasakan diinginkan atau dicintai oleh orang tersebut Since that child doesn't have the true foundation of love Karena anak tersebut tidak memiliki dasar yang kuat tentang kasih Inilah yang menjadi penyebab pengapa orang muda itu bisa melakukan bunuh diri ketika mereka putus hubungan Because they felt that they are no longer valuable as a person Karena mereka merasa tidak berharga lagi sebagai orang Because they now have been rejected by the person That they thought would fulfill their void that they have Karena mereka merasa ditolak oleh orang yang bisa mengisi kekosongan tadi And unfortunately many young people feel this way Dan sayangnya banyak orang muda merasakan hal seperti ini They get so broken hearted to a point of feeling hopelessness After they break up with their relationship Ketika mereka patah hati mereka merasa kehilangan harapan setelah putus hubungan It's because the foundation of their love was not a foundation that was built by a love from God Karena dasar hubungan yang mereka miliki tidak didasari oleh hubungan yang berdasar dari Allah That's why now you understand why 0.5 times 0.5 equals 0.25 Because God wants us to first connect with Him before we connect with others Karena Tuhan menginginkan kita terhubung terlebih dahulu dengan Tuhan Sebelum kita terhubung dengan orang lain And then when God created Adam and Eve and their relationship Dan ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dan juga hubungan mereka It was a relationship that was based on the foundation of the purest love Hubungan mereka merupakan hubungan yang didasarkan oleh cinta yang sangat murni And let's go ahead and read Genesis 2 verse 25 Sister Lowry Mereka keduanya telanjang manusia dan istrinya itu tetapi mereka tidak merasa malu They were both naked and they were not ashamed Mereka keduanya telanjang tetapi mereka tidak merasa malu What does that mean? Apakah artinya itu? That means that there is such an openness between the two of them Itu menandakan adanya keterbukaan di antara mereka berdua That there was nothing hidden between the two of them Dan tidak ada yang tersembunyi di antara mereka That would make them feel ashamed Yang membuat mereka merasa malu See a sexual intimacy that was created by God Keintiman seksual itu diciptakan oleh Tuhan Was built by the foundation of a marriage relationship Dibangun dengan suatu hubungan pernikahan Where a man and a woman who is connected with God Dimana seorang pria dan wanita yang terhubung kepada Tuhan And made a vow of promise to be one with each other through God Yang membuat ikatan janji yang disahkan oleh Tuhan Are not ashamed to be who they are Without any problem of being fearful of what is between them Yang tidak malu dengan apa yang terjadi di antara mereka So that means there is no secrets Artinya tidak ada rahasia di antara mereka That means there is full 100% trust Dimana ada 100% kepercayaan That also means that this person will accept me for who I am Artinya pasangan ini akan menerima pasangannya apa adanya But when this intimacy was made outside of the marriage relationship Tetapi ketika keintiman itu dilakukan di luar lembaga pernikahan There is shame that is involved Ada perasaan malu yang tumbuh Because we feel that we have to hide it Because we know that it is not right Kita merasa ini harus disembunyikan Karena ini bukan merupakan hal yang benar untuk dilakukan This was the plan of the devil Ini adalah rencana dari Iblis Because the devil knows that this intimate relationship Was created by God to show how pure and how unashamed two people can be Even though they are naked Karena hubungan intim seksual ini diciptakan oleh Tuhan Tanpa ada rasa malu dan sangat murni Tetapi disalahgunakan oleh Iblis It was supposed to be a beautiful connection Itu seharusnya merupakan suatu hubungan yang sangat indah But the devil hijacked it and made it into his own image Tetapi Iblis membajaknya dan menciptakannya dengan image yang baru Therefore now we feel tabu or ashamed to even talk about sex Oleh karena itu sekarang kita merasa tabu atau malu untuk membicarakan tentang seks Even when you know Miranda and I were just discussing about What our theme is supposed to be for this bible study Bahkan ketika Miranda dan saya sedang berbicara tentang tema untuk pendalaman Alkitab ini It was like I can see like Miranda was a little bit apprehensive Or not comfortable for just the word sex Terlihat sekali bahwa Miranda kurang merasa nyaman dengan kata-kata seks ini So should we say intimacy with God or intimacy with each other? Bahkan Miranda menyarankan apakah hubungan intim dengan Allah Atau hubungan intim dengan sesama kita Because we already associate sex as the devil's version Instead of God's true version Karena kita sering mengasosiasikan sex itu dengan versinya Iblis dan bukan dengan versinya Allah But we as God's people need to tell our children the truth Tetapi kita sebagai anak-anak Allah harus menceritakan kepada anak-anak kita tentang yang sebenarnya We should not be ashamed of telling them it was God himself that created this intimacy Kita harus menceritakan kepada mereka bahwa Tuhanlah yang menciptakan seks ini sebagai hubungan dari Tuhan Because if we are not the first person who actually educate our children about this relationship Karena kalau bukan dari kita orang tua yang pertama kali mengajarkan ini kepada anak-anak kita They will learn it by the devil's version Because the devil is much more open talking about this than we are as God's children Karena iblis membicarakan ini lebih terbuka dibandingkan kita anak-anak Tuhan So in conclusion for tonight Sebagai kesimpulan pada malam hari ini What I want us to understand first of all is that God is a God of relationship Yang saya ingin kita semua pahami adalah Tuhan adalah Tuhan yang menciptakan hubungan itu sendiri He is the creator of relationships Dialah pencipta hubungan itu sendiri And relationship is a connection Dan hubungan itu merupakan keterikatan Between people Antara orang Especially when that connection is where there is nothing hiding between them Terutama ketika ikatan itu begitu terbuka dan tidak ada yang tersembunyi di antara mereka When they feel that they are seen Ketika mereka merasa bahwa mereka itu dilihat They are heard Mereka didengarkan And they are valued for who they are Dan mereka dihargai apa adanya mereka When they can give and receive without judgment Ketika mereka bisa memberi dan menerima tanpa ada penghakiman And when they derive sustenance and strength from this relationship Dan ketika mereka mendapatkan sesuatu kekuatan di dalam hubungan ini So the question I'm going to ask you is Dan pertanyaan yang saya akan tanyakan pada Anda semua How is your relationship with God? Bagaimana ke hubungan Anda dengan Tuhan? How connected are you to God? Seberapa terkoneksinya kita atau terhubungnya kita dengan Tuhan? Karena hubungan kita dengan Tuhan akan menentukan bagaimana hubungan kita dengan suami maupun orang-orang di sekitar kita Karena semua kita itu mendambakan keintiman And I love this It says When I read this I was like yes Intimacy is into me Intimacy Kalau dalam bahasa Inggrisnya Intimacy adalah Lihatlah ke dalam saya Intimacy You see me Anda melihat saya You know me Anda mengenal saya And you still choose me Dan Anda tetap memilih saya And this is how God feels about me Dan itulah yang Tuhan rasakan tentang saya God still want me Tuhan masih menginginkan saya Even though He knows me Walaupun Tuhan tahu saya And even though He sees me For who I am Dan bagaimana Tuhan melihat saya apa adanya Unless God fills this void first in your life Kecuali Tuhan lah yang mengisi kekosongan di dalam hidup Anda You will always feel empty Wherever you're having a relationship Anda akan terus merasakan kekosongan dalam setiap hubungan yang Anda lakukan Because no person other than God can feel you up first more fully Karena hanya Tuhan lah yang dapat mengisi kita dengan sepenuhnya So may God fill you up first Semoga Tuhan lah yang mengisi kita semua pada malam ini So that we can have an intimate relationship with other people Supaya kita bisa memiliki kedekatan hubungan dengan orang lain And we will continue this further in our next session Of what it means to have sex by God's design Dan kita akan pelajari bagaimana seks itu sesuai dengan desain Allah pada minggu depan Amin Ini baru pengantar ya Preliminary Very very the basic Bagaimana manusia diciptakan Dan disitulah adalah tadi dikatakan bahwa Our God is God of Relationships Jadi Saya jadi ingat tadi malam juga ada Bible study Itu mengenai bagaimana relationships kita juga dengan orang Dan itu ternyata dari awal penciptaan Itu sudah Tuhan memang menciptakan relationships Mungkin ada yang mau menanggapi Saya coba buka galeri Karena ini kembali lagi Program ini lebih apa ya Dibilang santai Bukan santai Jadi everybody bisa yang merasa ingin membuka Apa namanya Mau bertanya Atau mau memberikan Tanggapan Silahkan di unmute Yang pasti Balik lagi Ini Belum sampai ke Tadi ya Kalau dibilang Devils punya version Dan gods punya version Pada saat Ayrin bilang Saya agak Mengarahkan Mungkin jangan pakai seks kali ya Tapi waktu tadi Ayrin bilang Ya benar juga sih You know Saya Mengindikan dengan diri saya sendiri Karena memang dari kecil tuh Kalau bicara seks Is tabu Ya baca Baca kidung agung aja Tabu Gitu kan Jadi Itulah Memang kita kalah cepat ya Ayrin Dengan Informasi-informasi yang kita dapat Dari dunia Secular life kita Dengan Mungkin kalau lebih cepat Dari Alkitab Dan itu bukan sesuatu lagi yang tabu Ya karena Karena begitu Sekarang apalagi ya Begitu banyak Cara Dan Dan Devils itu kan pakai yang cantik-cantik ya Yang bagus-bagus gitu Padahal itu arahnya mungkin sudah Apa ya Bisa dibilang Berlawanan Berseberangan Gitu ya Karena dengan mindset yang seperti itulah Akhirnya orang Merasa bahwa Yang dia tahu Itu adalah yang benar Ayrin Padahal itu Tidak benar Sehingga foundationnya Tidak benar Dia lakukan yang tidak benar juga Gitu Jadi Sampai Makanya kenapa Daripada bercerai Misalnya Lebih baik kita Living together aja Gitu Tapi banyak orang yang Kalau saya pribadi sendiri Kalau gak belajar I used to think Ya juga ya Daripada cerai Gitu kan Kayaknya jadi satu yang menakutkan Gitu kan Tapi Instead of Kita balik ke Bible Apa sih Ya Bukan karena Tidak bercerai Terus saya Jadi Apa namanya Living together Misalnya Seperti itu ya Itu baru hal yang itu Tapi Lebih dari itu Pasti nanti Kedepannya juga Kita akan berbicara Lebih dalam lagi Mungkin ada yang Di sini saya lihat Atau masih dicerna Di sini ada Saya lihat ada Oh Ada pendeta dari TTPI Ayrin Ada pendeta Lorenzon Tadi saya juga lihat Ada pendeta muda James Tapi saya belum lihat lagi Namanya di sini Atau Masih belum Ada Atau Ayrin Ada pertanyaan Untuk kita berpikir Kadang-kadang Ayrin Punya banyak hal Yang membuat kita berpikir Ah Iya nih Pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri kita sendiri adalah Mengapa seks itu merupakan sesuatu yang tabu Apakah karena orang tua kita yang membuat kita merasakan bahwa seks itu sesuatu hal yang tabu Atau apakah media yang membuat seks itu tabu Atau apakah media yang membuat seks itu tabu Jadi ini adalah pertanyaan yang saya tanya kepada sesiapa yang bisa menjawab Ini adalah pertanyaan yang saya tanyakan kepada semua orang pada malam ini Ada yang mau Mungkin kalau saya Belum ada yang membuka Kalau saya sih memang dari kecil ya Maksudnya untuk Mengertinya bahwa Belum cukup umur Dulu mungkin pertama kali saya sekolah juga Ada seks education Itu saya Dulu pakenya walkman ya Jadi Nggak mau denger gitu Jadi kayak Ih Gitu ya Padahal Apa Kayak Ya sesuatu yang nggak Comfortable aja sih Ayrin Untuk saya personally ya Gitu Ya kita melihatnya seperti sesuatu yang jijik Atau sesuatu yang kayak eww Ya karena kita seringkali merasa seks itu sesuatu yang menjijikan atau gimana gitu Nggak Cuma I don't know ya Maksudnya mungkin dari sini ada yang bisa Ada yang bisa Oh ini kayaknya pendeta Kalengkongan sudah buka Unmute Silahkan pendeta Thank you Mohon maaf Belum bisa hidupkan kamera karena lagi di jalan Nggak apa-apa pendeta Ini topik yang menarik Dan Sehubungan tadi ada kalimat Yang sungguh membuat Terbuka Bahwa devil membicarakan seks Lebih terbuka Jadi kayaknya kita kalah step Karena devil lebih terbuka dan lebih maju dia ngomongin Soal seks Mungkin itu sebabnya Ini mungkin Terciptalah stigma Tabu Nah memang Karena Kata seks itu sendiri There is no word Sex in the bible Jadi Tentang seks diberikan Kiasan Atau Menggunakan Istilah yang berbeda Untuk menggambarkannya Jadi Tidak ada statement yang Kata yang memang Terbuka Nyata jelas Secara tandas Disebutkan dalam Alkitab Namun memang ya Nah itulah celah yang digunakan setan Sehingga memang Kawin mawin Menjadi satu hal Kejatuhan manusia Di Penutupan sejarah dunia ini Nah mungkin itu Sedikit komentar Terima kasih Pak Pendeta Ya Masih berdiam ini Sepertinya Kita yang ada disini ya Sebenarnya Airene punya bahan Yang waktu itu Saya pernah ikut Saya lebih Oh ini Ini harus Belum pernah dibahas nih Makanya Saya bilang Waduh Tapi Airene Tadi saya Pribadi berpikir ya Apalagi tadi Sudah disampaikan Mernyata bahwa Di Alkitab Gak ada tuh Three letters Three letters ini ya Seks ini ya Mungkin nanti bisa Dengan Sesi-sesi berikutnya Baru kita bisa tahu Seks itu dari mana sih Sebenarnya gitu kan Saya hanya berpikir Bahwa Ya Gak tahu ya Why through sex Tapi balik lagi Karena mungkin Apa yang kita Menengerti Adalah itu yang Devil's version Itu tadi Yang sudah Lebih dulu Masuk Sebenarnya Gitu Dan Saya juga tadi Waktu pendeta bilang Benar juga ya Mungkin Karena lebih Karena lebih dibuka Gitu oleh Oleh The devil Gitu ya Jadi Dan dia Saya tidak Menurutkan Sebenarnya mereka Lebih dulu Harusnya Airene ya Cuman Pastikan Tuhan Cuman Ya itu dia tadi Nanti Selanjutnya dari Sesi-sesi kita ini Akan kita Dapati Gitu Tapi Itu lagi Gitu God Gitu Kenapa True itu ya Tapi Saya ingat tadi Airene Sempat pasang Itu yang mengenai Intimacy Intimacy Ya Jadi Itu dia Mungkin ya Yang Dan benar Begitu Jatuh dalam Dosa Mereka malu Tapi mereka Malunya Sama Tuhan ya Bukan malu Sesama loh Ya kan Pernah gak Kita terpikir Gitu Kenapa malunya Sama Tuhan ya Malunya gak Sesama loh Dan Saya tidak tahu ya Mungkin ada Buku atau yang ini Mungkin Begitu mereka Lihat mereka Malah tertarik Satu dengan yang lain I don't know Gitu Bahkan Yang saya tahu kan Adam itu Apa namanya Hawa itu adalah Perempuan tercantik Yang pernah Tuhan ciptakan Bisa dibilang Well I don't know Ini ada Tadi saya lihat Di chat Kenapa Bapak Bapak Tuhan Terasa Tuhan Berbicara Tuhan 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 Ada yang Oke Oke Saya rasa ini merupakan pertanyaan yang sangat baik Yang pertama Sebenarnya adalah pemahaman kita tentang seks Sehingga yang membuat kita itu malu atau enggan untuk menjelaskan itu kepada anak-anak kita Dan sebagai orang tua kita harus sebagai pendidik pertama tentang seks kepada anak-anak kita Karena kalau bukan kita yang memberikan pendidikan seks Maka iblis yang mengambil keuntungan untuk mengajarkan seks dengan versi yang salah Kalau anda perhatikan di dalam semua program di televisi Sebelum program itu disiarkan di televisi ada komite sensor yang akan bekerja And they determine whether this is good for age 13 and over Or is it for the general audience Bagian sensor ini akan menentukan untuk usia kategori umur yang layak atau apakah untuk segala usia If you notice nowadays the TV program the age limit is going lower and lower and lower even though the content seems to be more sexually openly More sexual openly And it's always a content that is outside of the boundary of marriage Bahkan isinya itu di luar batasan dalam pernikahan And therefore because this is what we see all the time, we look at it as a dirty or a tabu topic Dan kita yang sering melihatnya dan merasakan bahwa ini merupakan hal yang tabu atau yang tidak layak But yet these are the platform that is educating our children more easily or more openly and more readily Tetapi ini merupakan platform atau sarana yang digunakan untuk pendidikan bagi anak-anak kita yang dilakukan secara terbuka So that's why we as parents need to step up to our responsibility By being the first person that talks about this to our children Oleh karena itu kita sebagai orang tua harus bertindak yang pertama kali untuk menjelaskan tentang pendidikan seks ini kepada anak-anak kita Regardless how uncomfortable we may feel Terlepas seberapa tidak nyamannya itu bagi kita Amin Tapi satu hal mungkin untuk parents yang saat ini ya Mungkin lebih-lebih terbuka Tapi apa namanya Karena anak-anak sekarang juga dari gadget dan lain-lain Itu sudah sangat Kita kejar-kejaran gitu ya Kalau dulu mungkin masih ngumpet-ngumpet gitu Tapi kalau sekarang Mau buka YouTube apa bisa dia pop up atau apapun gitu Jadi Kalau dulu lihat orang Ciuman aja kayaknya udah sama Oma udah ditutup gitu ya Dulu kan TV-nya ditutup gitu Kalau sekarang kita nggak nyari aja dikasih gitu Jadi hal itu Tapi nanti juga Airin Satu hal yang Dasar ya Mungkin ini nggak semuanya parents disini Tapi juga ada beberapa yang Sudah sendiri ya Maksudnya Baik itu Kalau kita bilang mungkin janda Ataupun para duda gitu ya Single parents terlebih It's not easy Karena ini menarik sekali gitu ya Buat Some of my friends yang Single parents Sometimes Bukan sometimes Saya pernah sampai bertanya How do you handle it? Karena itu kan given from God Nah ini menarik nih Airin Mungkin nanti karena saya Kita masih punya 10 menit Sebelum jam 9 Mungkin itu bukan pembahasan hari ini ya Tapi Siap Kita yang ada hadir disini Hendaklah ini memang bukan hanya untuk Kita parents kepada anak Tapi bagaimana juga Kita semisalnya single Yang mencari pasangan gitu ya Sometimes Pertemanan juga Itu mempengaruhi Dimana foundation itu Dia tadi gitu ya Terus terang saya juga Punya kayak dua gitu Pada saya Waktu saya bertumbuh Di satu Di gereja Gak boleh Sementara di Di sisi Pertemanan gitu Itu kayak Gitu Even to my mom gitu kan Kayak Jangan ciuman gitu Saya bilang Why Everybody are doing it Gitu kan Kayaknya Why Mau gak apa-apa Ya tapi Memang dia akhirnya kasih tau Maksudnya Bukan ciumannya gitu kan Efek dari itu Sementara kalau dari gereja No Gitu kan Jadi It's not easy Dan apalagi Untuk oma-oma Dan juga Parents Zaman sekarang Dan itu Mungkin nanti Airin Ada sesi juga Dimana How Sebenarnya itu Beautiful And then Jika Karena pikirannya langsung Wah kalau seks Untuk suami istri Gitu Ya kan Jadi Apa namanya Mungkin nanti juga bisa Apa namanya Di dalam sesi-sesi berikutnya Ada lagi Yang mau Menanggapi Boleh Boleh banget Halo Hai Jadi Jadi Untuk Seks ini Memang Setelah saya Sama Rick Yang mana Bule Itu Saya belajar banyak Jadi Saya Asia kan Chinese juga Jadi istilahnya Itu Apa Mau married pun Kita gak ngerti Gak ngerti Jadi Lihat BF gak boleh Tapi married Saya gak ngerti Jadi gak ngerti Beneran Jadi Sampai seperti itu Terus kemudian Saya Mereka sama Rick Kemudian dia bilang Kenapa Dia bilang Sex is beautiful It's from God Ada di Kidung Agung Dia bilang gitu kan Lalu Anak-anak Itu dia Dia Kasih Mengetahuan ke Anak saya Laki-laki Supaya dia tidak Berbuat salah Karena Kalau perempuan kan Takut Macam-macam Tapi kalau cowok Katanya lebih aman No Dia bilang gitu Sama Dia bilang dosanya Sama Lalu Di lagu Yang kayak Despacito Yang mana Kamu gak ngerti Artinya kan Dia bilang gitu That's Spanish Dia bilang gitu Jelek sekali Tapi Jadi dari lagu TV Drama Dari zaman dia kecil Gak ada Adegan Di kamar Jadi kayak Udah di Banus Kayak gitu tuh Gak ada Bener-bener yang kayak Apa ya Keluarga Tapi gak ada yang Intim-intimnya Tapi selama-lama Setelah kita Lihat ada yang Sex and In the city Desperate Wife Or something like that Nah itu Sampai kayak gitu Dia bilang gitu Die expose Jadi kalau mau lihat itu Itu sudah Kayak abrasi Kayak Niagara Dulu sama sekarang itu Kalau kamu tahu Berapa kilometer Itu Gak lihat kamu Dia bilang Tapi dia pelan-pelan Jadi Kamu harus kasih tahu Anak-anakmu tuh sekarang SMP waktu itu SMP Masih belum kan Kalau SMP disini kan Masih belum gitu kan Kalau di luar mungkin sudah Istilahnya udah di tas Ada kondom Kalau cewek di luar Disini SMP mah lucu-lucu Aku bilang No 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 Dia bilang gitu Dikasih tahu lah Waktu itu Jadi dia ngomong Sama anak saya Steven Karena advertising pun Advertising yang pop up Itu kan udah Udah bener-bener Uh gitu kan Jadi Kamu mau dikasih tahu Sama Gadget atau dari saya Oh ya oke Silahkan Jadi akhirnya SMP kelas 2 Dia udah dapet waktu itu Tapi memang Konteksnya bener-bener kayak Apa ya Masih Contoh nih Steven kamu mau gak Kitato Is like snack But open Tapi free Or maybe discount No I want to Good And not expired Or something Oke So Not touch The girl Because that is the Somebody else Right Jadi Kamu gak mau kan Dapet yang Udah terbuka Kamu maunya yang baru Tapi kamu mau makan yang itu Tapi waktu kamu mau beli Kamu mau cari yang baru Mau cari yang utuh Cari yang bagus No Dia bilang gitu Jadi Mungkin konteksnya masih seperti itu Tapi yang bisa diterima Logika Akal sehat Ya juga sih Jadi saya ada beberapa Share sama ibu-ibu Mau kasih tahu Anaknya itu gimana ya Supaya bisa memelihara Kesucian Gitu kan Mungkin seperti itu Jadi Karena anak saya laki-laki ya Tapi anak perempuan juga sama sih Cowok kalau Mau married Carinya yang bagus ya Tapi kalau Dibuat main-main Gak masalah Gitu kan Istilahnya seperti itu Jadi Kamu jangan mau seperti itu Karena waktu dia mau married Dia akan cari yang bagus Gitu Jadi Poinnya seperti itu Tapi ya Yang saya belajar Memang harus taunya Dari orang tua Lebih aman By the bible Kalau perlu Daripada Mereka tahu dari temannya Yang mana biasanya Dari BF Ya Dari porn Gitu Thank you Thank you Thank you Ya Saya ada Private Chat Apakah Faktor yang menyebabkan Seks itu Timbul Mungkin ini yang tadi Sempat kita Discuss di awal Ya Irene ya Maksudnya Kalau memang itu Tidak ada Di Alkitab Tiga letter itu Tapi Apakah faktor yang menyebabkan Sampai seks itu Timbul Mungkin itu ya Maksud pertanyaan ini ya Timbul di dalam Alkitab Atau mungkin Maksudnya Apakah faktor yang menyebabkan Seks itu timbul Maksudnya Tuhan berikan Bukan berarti Bukan berarti Prinsip Jadi konsep atau prinsip itu Ada di sana Tetapi bukan berarti Perkataan itu Harus ada di Alkitab Saya berusaha menunjukkan Kepada Anda semua Bahwa seks itu Bukan kata kotor Tapi kita harus melindungi diri kita Dari versi seks dari iblis Dan itu sebabnya Kita harus memahami Apa desain Tuhan Dan kita harus Mengetahui Apakah Desain awal Tuhan Untuk seks ini Dan itu sebabnya Kita memiliki Bajah ini Meskipun dari Pemulaan awal Dan kita akan belajar Ini dari Permulaan awal Waktunya Jadi akan banyak Lebih banyak lagi Yang akan kita pelajari Jadi kita harus Terus berada di program ini Untuk minggu depannya lagi Amin Oke Saya bikin Irene Sebelum kita Akan Mendoakan Sering mendoakan Untuk Kita akan segera Akhiri Sesi malam hari ini Boleh Yang mau Ada permohonan Special request Doa Special request Boleh di chat Di Chat to everyone Juga boleh Atau mau jawab Ke saya Dan intinya Saya bisa dapatkan Sebelum Irene Kasih closing statement Bahwa pelajaran Malam ini adalah Foundation Benar-benar Foundation Dimana Tuhan kita Adalah Tuhan Of a relationship Jadi Seperti tadi Penciptaan Adam itu Dia mengenal Bapak dulu Pertama kali Yang dia lihat Dia lihat Tuhan dulu Sebelum Sebelum dia Lihat Apa namanya Pasangannya Begitu juga Dengan Hawa Dia juga melihat Tuhan dulu Jadi Kiranya Untuk kita semua Yang hadir di malam hari ini Bolehlah Selama Satu minggu Sampai kita bertemu lagi Di selasa depan Dimana kita Bertanya kembali Kepada Foundation Daripada hubungan kita Dan mana Itulah yang Kalau saya selalu ingat Segitiga itu Jadi Kita dengan Tuhan Dan kita dengan Sesama Ya padahal ini Mungkin pasangan kita Jadi Semua Basenya adalah Bagaimana sih Hubungan saya Dengan Tuhan Pada saat itu I'm sure Kalau hubungan kita Dengan Tuhan Indah Dan hubungan itu Sesama kita juga Menjadi sesuatu Yang beautiful Dan kita akan Stay tune Kita akan juga Benggali lagi nanti Dari mana sih Akhirnya si faktor Seks ini keluar Dan mungkin juga Saya gak tau nih Pembahasannya Apakah Kenapa Tuhan Kasih seks itu ya Kan bisa yang lain Gitu Tapi kenapa Harus Harus seks itu Gitu Dengan intimacy Itu Itu Karena di bahasa Indonesia Ya Irene Kalau bahasa Inggris kan Adam New Eve Ya kan Sementara kalau di bahasa Indonesia Adam Bersetubuh Dengan Hawa Dan itu Kalau kita bilang Kita harus bersetubuh Dengan Tuhan Itu konotasinya Udah Udah Gak baik Sementara It is Sebenarnya Bagaimana sih New No God Itu Ya seperti itu Oke Mungkin Irene silahkan Closing statement Closing statement Untuk malam hari ini Well My closing statement Is that God Is God Of relationship Kata Kata penutupan Penutupan saya adalah Tuhan kita adalah Tuhan yang menciptakan hubungan He is the one who created in each one of us The desire to have an intimate relationship Tuhan lah yang menciptakan keinginan di dalam kita semua Supaya kita memiliki hubungan dalam hidup And what that means is a relationship where we are not ashamed to show who we are as a person Hubungan dimana kita tidak malu untuk menunjukkan diri kita apa adanya But God wants us to connect with Him first in this level of intimacy before we have an intimate relationship with other people Dan Tuhan menginginkan kita terlebih dahulu terhubung dengan Dia sebelum kita memiliki hubungan intim dengan orang lain So our challenge this week for all of us that are still here Dan tantangan untuk kita semua yang ada di sini Is to have a closer relationship with God so that we all can be complete in Jesus Tantangannya adalah kita memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan Supaya kita bisa terhubung lebih dekat kepada yang lain Dan minggu depan kita akan membahasnya lebih detail And so now let's go ahead and close with the word of prayer And is there Yes Prayer request? Yes Prayer request Kalau yang sudah masih di rumah sakit pastinya Bang Oki masih How is Bang Oki doing? Ya tadinya kemarin rencananya mau keluar dari ICU Tapi belum bisa keluar dari ICU Tapi puji Tuhan ventilator juga sudah dicopot Dan kita masih menunggu karena ada sesuatu dengan tensi di darahnya Kemudian juga untuk Kak Nando Yang sudah juga operasi Dan mungkin untuk Brother Adrian Yang saya juga lagi follow up sih Apakah masih di ICU atau tidak Dan ini ada masukan untuk mendoakan Ibu Ella Ibu Ella Ibu Ella Yang Ya Last week Ibu Ella had a surgery Ya Dari Tante ini Tante Vera Tante Vera bisa update So far bagaimana Okay thank you so much Selamat malam 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 Dia bilang, kenapa ya? Sampai dia bilang, aku gak tahu. Aku gak bisa berdoa lagi. Dia bilang, no. Ella bilang aja, Tuhan Yesus tolong aku. Kamu memang gak bisa ada kata. Dia bilang, aku udah speechless. Aku gak tahu mau ngomong apa sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan gak pernah tinggalin kita. Saya bilang, sedih sih. Sedih banget. Kemarin dia cuman nangis aja. Jadi anak-anak besok saya. Anak-anak akan berembuk. Mamaya yang bicara sama mamaya. Cinta hikmat Tuhan untuk bicara. Sedih. Baru-baru dapat dia, belum tahu result. Saya barusan tanya dokter ya. Memang itu cancer? Metastasis. Dia survive udah 13 years ago. After 13 years. Relapse. Kayak, ya. Gak tahu, it's a new cancer or relapse. Gak tahu. Thank you. Thank you. Oke, Tante Vera. Terima kasih. Ya. Saya pikir dia only comfort at the moment. Dan kita doakan, Irene, untuk Tante Vera untuk dapat menyampaikan the truth. Tapi semua itu roh kudus yang akan menempatkan every single word. Ya. Sehingga apa yang Tante sampaikan nanti mungkin secara manusia. Tidak mungkin, tapi it will ease Tante Ella juga. Ya, dengan bersama dengan Tuhan Yesus pastinya. Amin. Kemudian juga, oh, dari Junita, Irene, tolong doakan. Ini Junita kenal dengan anaknya Tante Ella, namanya Abita. Jadi, tolong didoakan Abita. Juga diberikan, apa namanya, ya, sebagai seorang anak ya. Iya. Benar. Karena ya, saya juga pernah sih di posisi mama saya, cancer juga ya. Jadi, no more to say, Tante. Ya. Oke, jadi mendoakan untuk Tante Ella. Ella, ya, yang penting dia. Tante Vera yang mendampingi bersama juga dengan Abita. Ya, kemarin saya seharian berdua Abita. Dia sampai bilang, mamanya aku mau ngomong apa yang aku bingung banget. Tapi ya, sehari ini, tapi Abita, puji Tuhan, hari ini Abita nemenin mamanya. Setengah hari dari sore. Amin. Oke, ini juga ada yang sakit, Irene. Ibu Betty Runtupintoko. Sakit kan ya, Kak Marlene, saya ingat saya, ini lagi didoain juga ini. Ibu Betty Runtupintoko. Iya. Selamat malam. Ya, silahkan. Ya, terima kasih, Miranda. Jadi, Betty itu udah berapa hari yang lalu? Dua hari yang lalu sudah diminyaki. Karena kebetulan waktu lalu sempat drop. Kanan darahnya hanya 60 per 40. Kemudian transfusi darah dan juga albumin ya. Dan puji Tuhan, kanan darahnya sudah naik. Tetapi belum normal. Jadi, kita minta tolong didoakan. Betty, mungkin kita banyak yang sudah tahu ya, dia itu breast cancer sudah 8 tahun. Jadi, tolong didoakan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Betty ini kuat banget. Kebetulan salah satu sahabat dekat saya. Jadi, tolong kita doakan. Terima kasih. Amin. Oke, Kak. Kita doakan juga. Dan masih ada lagi di chat room, sudah tidak ada lagi. Juga tambahan untuk keluarga dari Cecilia, Mem Cecilia, Irene. Untuk spiritual growth di dalam keluarganya. Dan seperti yang sebelumnya juga Amanda, Irene, untuk kita terus doakan. Karena masih sepertinya kabar terakhir dari Anastasia juga masih up and down. Ya, so far itu. Oh, sama ini juga IRBI, sudah operasi dan untuk pemulihannya saja sih, Irene. Oke. Oh, ada tambahan satu lagi. Jadi, untuk... Oh, pantesan. Oke. Mama dari Olga, namanya Tante Situmorang ya. Eh, Tante Sinaga. Sorry, sorry. Tante Sinaga yang Situmorang, Olga. Sorry. Oke. Ibu Duma Sinaga yang sedang sakit, namun anaknya belum bisa pulang ke Indonesia. Jadi, saat ini masih sendiri di Jakarta. Ibu Duma Sinaga. Oke, Irene. Saya pikir itu. Dan untuk kita semua, untuk tetap selamat, dan terus bersemangat di dalam mengenal Tuhan Yesus lebih dekat dan lebih dekat lagi. Oke, let us pray. Oke, let us pray. Dear Heavenly Father, I want to praise you and thank you for another day that we can learn about how you are a God of love. How you are a God who wants an intimate relationship with us and how you crave for us to fill you first in each of our lives. And Father, sometimes we want to be filled by other people before we ask you to fill our lives. Therefore, when that relationship is broken, we get even more broken. But Father, help us to see no one else can give us the joy, the love, the hope, the peace that only you can bring. Therefore, dear Lord, based on this foundation of who you are, we have a special prayer request for those who are still suffering from illness. And Father, we as people who cares about others because you give us that sense of love and sympathy for others, we hurt too when we see someone who is suffering. But dear Lord, we know that you are in control of each of their lives. We know that you still have a plan for each of their lives. Therefore, we are asking your will for each of them because of your grace and because of your mercy. So Father, we are going to give you through your throne of grace, Abang Oki, who is still in ICU. And also, Nando, who is still sick. Brother Adrian, Ibu Betty, and also Tanta Ella. Dear Lord, you know what each of these persons struggling. And also, Ibu Duma Sinaga, you know what they're suffering from. You know what's going on in their body. You know what they need. And Father, we are asking for your mercy of healing for each one of them. We know there's nothing too hard for you. We know that you are the physician among all physicians. So therefore, we're asking for you to please give them healing mercy for the best for them. And dear Lord, please be with all the family that is involved with these individuals who are sick. Give them the strength that they need. Give them the peace that they need. Give them the sense of you are there every step of the way. And especially those who are suffering. Help them see, dear Lord, that even though they're going through this darkness or this pain, they can see your goodness every step of the way. Because it is not through circumstances that gives peace, but it is because you are the one who can give them peace. And Father, please be with Tanta Fera in a special way who is going to break the news to Tanta Ella, give her wisdom, give her guidance. And please prepare Tanta Ella's heart to receive the word not with sadness or anger or anxiety, but just with your sense of peace, knowing that you are in control. Our life here is just temporary, Lord. Help us to remember that. It is our life in heaven that really matters most. And Father, I hope that not one of us that is listening to this prayer will be lost when Jesus comes the second time. And Father, please be with each one of us who are still struggling with our relationship with you, especially if we're going through our personal struggles, just like how Cecilia is continuing to pray for her husband, Rick, and their family. Help them, dear Lord, through this situation. Help us see that every circumstances that you allow to happen to our life is only because you want us to trust you more. You want us to depend on you more. And you want us to experience you more. So, Father, please be with us throughout the rest of the week and help us to come together next Tuesday. And especially those silent requests that I may have missed or any requests that we may have in our hearts, we ask for you to please answer them according to your will. In Jesus' name we pray. Amen. Amin. Terima kasih untuk semua yang masih bertahan, 48 nama. Dan terima kasih untuk Irene, Natalia, Wira, dan semua yang hadir. Bagi yang ingin mendapatkan rekamannya, boleh menjapri saya. Terima kasih semua. Thank you all. Thank you. May God bless you. Thank you. Irene, stay with you. Thank you. Thank you, Natalia, stay with you. Thank you, Irene. Thank you, Mira. Thank you. Thank you, Tante Vera. Semangat, Tante Vera. Thank you. Bye, Kani. Bye. Thank you, Miranda, Irene. Bye, Tante Joyce. Thank you so much. Kita, Tante Tandra, semuanya. Tante Fanny. Tante, ada mama saya juga. Ibu Inge. Dada, Windy, Dapmaker. Makasih, Nata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Dada. Terima kasih, Daisy. Sampai jumpa. Terima kasih. Makasih. Terima kasih.